Seorang jemaah tiba-tiba serang imam sholat maghrib di masjid. Baru-baru ini viral di media sosial rekaman CCTV jemaah tiba-tiba serang imam sholat maghrib. Rekaman CCTV jemaah tiba-tiba serang imam sholat maghrib itu cukup menarik atensi warganet. Aksi jemaah tiba-tiba serang imam sholat maghrib ini diunggah oleh salah satu pemilik akun di Instagram at kabarnegeri.official pada Jumat, tanggal 2 Desember tahun 2022. Dalam unggahan tersebut tampak rekaman CCTV orang-orang yang sedang bersiap-siap melaksanakan sholat maghrib berjemaah di masjid. Di saf paling depan sudah ada seorang pria berpeci yang akan menjadi imam pada saat itu. Lalu di belakangnya terdapat sederet pria dewasa yang tengah merapatkan safnya tanda bersiap untuk memulai sholat. Namun tak berapa lama setelah sholat dimulai, terjadi hal yang tak terduga. Di mana seorang jemaah pria dewasa dari barisan pertama secara tiba-tiba mendorong dan memukul imam yang sedang husyu memimpin sholat maghrib. Pemukulan itu dilakukan oleh salah satu jemaah pria yang mengenakan peci dan kemeja hitam. Aksinya itu sontak membuat jemaah lain terkejut dan membatalkan sholat mereka untuk mengamankan keributan yang terjadi. Setelah itu jemaah lainnya tampak mengerumuni maju ke barisan depan untuk melihat dengan jelas kejadian tersebut. Aksi pemukulan imam sholat maghrib ini terjadi di Masjid Ar-Rahman, Jatiwaringin, Pondok Gede Kota Bekasi, pada Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Sontak saja unggahan video itu pun mendapat beragam komentar dari Warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!